Intro Baik Pemirsa, saya lanjutkan kembali perbincangan Saya ingin ke Bang Ruhut Sitompul terlebih dahulu Sebelum saya meminta tanggapan dari pertanyaan saya sebelumnya ke Mas Tama Bang Ruhut, bagaimana komentar Anda Tadi sudah ada konfirmasi dari mantan Menko Polhukam Pak Joko Suyanto Terkait dengan main golfnya Pak SBY dengan juga Pak Jero Wacek Ya, jadi terima kasih Metro TV Jadi benar-benar Mbak Jack and Richard-nya itu sangat teliti Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Joko itu benar Bahkan saya ingin tambahkan beliau selain bermain golf dengan yang lain-lain Selain dengan Pak SBY Juga beliau itu Presiden atau kutu umumnya golf Indonesia Jadi banyak sekali kegiatan beliau di bidang golf Dan saya terima kasih dengan Bu Yanti, dengan Tama Es Langgut Ya, kaitan dengan pencucian uang ini Kami terima kasih Dan saya rasa ini menjadi pegangan Saya mohon baik itu KPK Karena apapun Bu Yanti ini kan dokter Pidana mengenai tindak pidana khusus pencucian uang Saya rasa ini menjadi pegangan Di dalam melakukan penyelidikan Dan sampai kepenyidikan Dan sampai melakukan Kelengkapan Bersama kami di Bincang Pagi Saya langsung ke Mas Tama Mas Tama, sesuai tadi yang sudah saya ungkapkan Ada LHA dari PPATK pada September 2014 Dan menunjukkan ke arah indikasi TPPU Bagaimana komentar Anda? Sebetulnya kalau yang namanya LHA Biasanya dianggap sebagai laporan investigatif ya Jadi kekuatannya memang undang-undang belum memberikan kesempatan kepada PPATK Untuk menjadikan LHA sebagai bukti yang berdiri sendiri Jadi memang dia masih istifatnya investigasi Tapi biasanya Laporan dari PPATK ini Sangat membantu Terutama terkait dengan penurusan uang Karena di Indonesia sudah pasti Hanya PPATK yang paling capable Untuk melakukan hal tersebut Jadi saya mengharapkan ini ke depan juga bisa berkembang Di angkat atau undang-undang selanjutnya Menjadikan hal ini menjadi bukti yang bisa berdiri sendiri Nah, kemudian Terkait dengan LHA yang diberikan kepada KPK Seharusnya ini jadi pertimbangan Tadi betul kata Ibu Yanti Terkait dengan menggabungkan perkara Kita mengharapkan ini menjadi budaya baru Dalam rezim antipensian uang Karena memang tadi ada yang digabung Ada yang dipisah Yang tentu ini akan beda-beda kondisinya Kita mengharapkan ada keseragaman Kalau sudah berhubungan dengan kejahatan keuangan Artinya memang sudah digabung Kenapa? Karena kalau misalnya digabung Tadi bukan hanya apa namanya Yang kata Ibu Yanti sampaikan Misalnya soal memblokir dan segala macam Tapi ini mengundahkan hakim Sebetulnya dalam proses penentutan Tadi ada konsep soal Pembuktian terbalik Kalau dalam undang-undang KPK Emang sudah ada Sorry, undang-undang KPK sudah ada Tapi itu masih shifting badan approve Jadi masih pergeseran bukan pembuktian Belum pembuktian terbalik Yang secara utuh digunakan pada penjahat uang Ya contoh misalnya dalam klasisnya Apa namanya? LHI Kemudian Jokong Silo Itu kan menarik sekali Artinya Uang-uang yang disampaikan kepada hakim Hakim tanya kepada terdakwa Ini dari mana hartanya? Mana uangnya? Sehingga kita gagal membuktikan Itu bisa dirampas Ini menurut saya menjadi hal yang positif Mas Tama, kalau Anda melihat selama ini Dari KPK sendiri Belum terlihat konsistensi korupsi Kemudian disandingkan langsung dengan TPPU Apa yang menyebabkan itu? Analisa Anda? Sebetulnya sudah mulai ya Karena kan dulu masih banyak perdebatan Perdebatannya KPK sebetulnya boleh gak sih? Memproses Nah, kalau sekarang sudah terjawab Dalam konteks penyidikan maupun penuntutan KPK berwenang Ya Keputusan mahkamah konstitusi Terkait dengan permohonannya hakil muhtar Itu menguatkan KPK Jadi menurut saya ini sudah masuk ke regime yang baru KPK sudah tidak perlu lagi ragu-ragu Publik mendukung Kemudian juga tadi sudah dipenuhi juga oleh putusan MK Sehingga kebiasaan-kebiasaan Menggunakan kuncian uang Tidak perlu lagi pikir-pikir Apakah ini boleh atau tidak Ternyata sudah dikuatkan oleh mahkamah konstitusi Nah, kita harapkan itu bisa menjadi lebih baik lah ke depannya Ya, itu tentunya jadi keharapan kita bersama Terima kasih Mas Samaes Langkun Dari Indonesia Corruption Watch ICW sudah bergabung di Bincang Pagi Terima kasih Nah, Bu Yenti ini menarik sekali Sebenarnya belum ada inkonsistensi Tapi mulai ke sini Makin ke sini Makin terlihat inkonsistensi KPK begitu ya Anda melihat apa lagi sebenarnya yang menghalangi Menggunakan TPPU ini? Begini Ini bukan himawan ataukah dibudayakan Ini perintah undang-undang Pasal 75 jelas mengatakan bahwa Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya Tindak pidana pencucian uang atas korupsinya Maka digabungkan Itu kan jelas kok Pasal 75 Jadi itu perintah undang-undang Saya juga yang inconsistent ya Jadinya ya Tidak konsisten itu kenapa gitu Pertimbangannya apa ketika yang ini pakai pencucian uang Tapi yang ini kok tidak Ini yang harus kita pertanyakan Artinya berkaitan dengan tadi bahwa LHA juga saya pikirkan Kok LHA kok bukan alat bukti Tapi mereka mengatakan petunjuk lah Petunjuk itu 184 juga alat bukti kok Apalagi pasal 73 Undang-undang pencucian uang Yang namanya alat bukti adalah Juga informasi yang diberikan melalui media Media informasi yang lewat SMS aja Itu adalah alat bukti Menurut penambahan alat bukti di luar 184 KUHAP Apalagi untuk kejahatan Ini kan suatu surat dokumen dari PPATK Yang sudah dianalisi sedemikian rupa Tapi rasanya tidak ada apa-apanya gitu Padahal untuk pembuktian dalam kejahatan Kejahatan ya ilmu hukum pidana itu Jangankan dokumen yang sangat resmi Surat cinta yang kual-kual itu aja Alat bukti kalau bisa dibuka dibaca Untuk kejahatan misalnya Kejahatan konvensional ya Jadi apapun yang menunjukkan Mengarahkan kepada Bisa nanti ada circunsil evidence ya Ada petunjuk-petunjuk yang melingkupi dia Itu bisa langsung jadi alat bukti mestinya Nah dengan gitu kan gampang Kemudian tadi LH ditanyakan bahwa Dari PPATK ada prediksi tindak pidana Sebetulnya ya logika berpikirnya Kalau ada korupsi dan korupsi itu sudah lama Dan ini sudah digunakan itu pasti ada pencucian uang Tinggal bagaimana profesionalitas dari penegak hukumnya Mampu tidak dia melacak Atau kalau mampu jangan sampai masuk angin kemudian Kalau mampu integritasnya terjaga apa tidak Artinya apa? Ketika pencucian uangnya tidak terungkap Jangan mengatakan bahwa tidak ada pencucian uang Tetapi tidak bisa mengungkapkannya Ini harus dijaga betul Agar penegakan korupsi ini bisa maju Bisa negara ini tidak terpuruk Karena uangnya habis saja dikorup oleh kelompok-kelompok Atau orang-orang tertentu Dari 240 juta manusia Indonesia ini Hanya beberapa saja yang terkayakan oleh korupsi Nah dikayakan oleh korupsi itu namanya pencucian uang Oke kita akan bahas lagi setelah jadah berikut ini Kita tahan dulu pemirsa Tetaplah bersama kami Bincang Pagi akan segera kembali